Pijabat Bupati Lani Jaya Pijabat Bupati Lani Jaya Pijabat Bupati Lani Jaya Maka kami sangat dirugikan Merasa sangat dirugikan Dan Pijabat Bupati Lani Jaya Kami anggap bahwa Melalai aturan dan melawan hukum Jadi hari ini kami bicara Sesuai aturan birokrat Bukan kami bicara untuk Merusak atau Mengelekan nama baik Bupati Jadi sekali lagi Kami bicara Sesuai aturan Birokrat Yang ada di tanah air Selamat siang, saya Tegi Sonena Korlap Aksi Kemarin Pada tanggal 10 Juli Di kantor Bupati Lani Jaya Bahwa hari ini saya mau Sampaikan kepada Seluruh masyarakat Lani Jaya Bahkan ASN Dan Seluruh intelektual Kabupaten Lani Jaya Kami demo kemarin Dari keluarga korban Bahkan pun demi kepentingan Bapak Ibu yang hari ini Menjabat sebagai Kepala OPD Kepala Bidang Dan lain-lain Sehingga Demo kami kemarin Berdasarkan undang-undang Kementerian Dalam Negeri Bahwa Pijabat tidak punya Kewenangan Sama sekali untuk Menghantikan Mutasikan ASN Di seluruh Kabupaten Lani Jaya Bahkan di seluruh Indonesia Seperti itu Kemudian Demo kami kemarin Untuk Kepentingan Semua yang Kepala Dinas Kepala Bidang Dan lain-lain Di PRR Hub Kepada Kepala Bupati Hari ini Terutama Terutama Mengembalikan Yang sudah telah Mutasi Kepala Dinas BPMK Dan Kabupaten Anggaran Kemudian Kabupaten Perkendaraan Itu yang pertama Yang kedua Teman-teman Yang berkomentar Di grup Berbagai Pandangan Dan Teman-teman Yang demo Tandingan Hari ini Di Tilan Cahaya Kalau memang Melakukan demo Tandingan Harus punya Dasar hukum Yang jelas Dan Punya Undang-undang Yang jelas Ketika kemarin Kita melakukan Demo Memang itu Adalah Kami melanggar Hukum Berarti Teman-teman Juga punya Dasar hukum Yang jelas Seperti itu Di sini Saya ingin Klarifikasi Soal Tuduhan Tuduhan Yang dilabelkan Kepada Pribadi Saya Oleh Teman-teman Saya Pemuda Dan Juga Publik Yang Berkembang Di galangan Masyarakat Bahkan Di grup WhatsApp Kemarin Karena Saya Turun Lagi Ikut Aksi Aksi Penolakan Tindakan PJ Bupati Tentang Mutasi Yang Diselenggarakan Oleh Teman-teman Korlak Karena Saya Ada Di TKP Ikut Demo Akhirnya Semua Tuduhan Bahkan Amara Itu Dilapiasakan Kepada Saya Saya Katanya Bawa-bawa UKP Giring Pemuda Semua Dari BM Sampai Ikut Aksi Di Dalam Akhirnya Di kesempatan Ini Saya ingin Klarifikasi Kasih Tahu Ke Semua Orang Bahwa Kemarin Saya Turun Ikut Aksi Itu Atas Nama Pribadi Saya Saya Ulang Lagi Kemarin Saya Turun Aksi Itu Atas Nama Pribadi Saya Robi Wenda Tidak Bawa Nama Nama OKP Tidak Bawa Nama KNPI Kenapa Bisa Begitu Karena Waktu Saya Turun Saya Tidak Kasih Keluar Undangan Secara Organisasi Kasih Keluar Untuk Anggota KNPI Dari Dari Biam Sampai Kuyagi Kuturun Aksi Saya Tidak Lakukan Itu Yang Kedua Saya Tidak Pakai Baju Kebesaran Pemuda Tidak Pakai Baju KNPI Turun Kemarin Yang Ketiga Saat Aksi Saya Tidak Sebut Pemuda Bahkan KNPI Saya Tidak Sebut Oleh Karena Itu Pak Perlu Tahu Bahwa Saya Kemarin Turun Atas Nama Pribadi Saya Robi Wenda Sebagai Keluarga Dari Korban Atas Tindakan PJ Bupati Atau Tindakan PJ Bupati Yang Melakukan Mutasi Terhadap ASN Di lingkungan Kabupaten Lalu Jaya Oleh Karena Itu Setelah Berita Ini Terbit Saya Berharap Kepada Publik Agar Bisa Paham Dan Tidak Boleh Lagi Terus Lampirkan Terus Buang Isu Yang Tidak Benar Untuk Giring Opini Merusak Nama Wadah KNPI Itu Sendiri Di Muka Umur Mungkin Itu Yang Kedua Saya Juga Ingin Sampaikan Bahwa Saya Murni Keluarga Dari Korban Atas Tindakan Bapak PJ Bupati Kabupaten Lagi Jaya Disana Bupati Melakukan Mutasi Terhadap Beberapa Kabit Dan Kepala Dinas Salah Satu Disini Saya Ada Bawa SK Disini Jadi Di Dalam SK Mendagri Ini SK Mendagri Ini Bertuliskan Di Dalam Dari Pasal Pertama A B Dan Seterusnya Sampai Selesai PJ Bupati Tidak Punya Kewenangan Satu Persen Pun Melakukan Pergantian Terhadap Kabit Bahkan Juga Kepala Dinas Oleh Karena Itu Saya Lihat Keluarga Saya Dilakukan PJ Bupati Melakukan Mutasi Atau Pergantian Akhirnya Saya Bila Ini Kan Di Dalam Ini Tidak Ada Sama Sekali PJ Tidak Punya Kewenangan Untuk Melakukan Pergantian Kenapa Bisa Melakukan Pergantian Akhirnya Saya Turun Aksi Kemarin Saya Berharap Itu PJ Bupati Bisa Datang Saat Kita Aksi Supaya atas nama pribadi saya, Robi Wenda keluarga korban dari tindakan Pak PJ Bupati Pesan saya yang keterakhir kalau memang dalam pasal-pasal ini Pak PJ tidak melakukan atau keluar dari SK Mendagri yang ada maka itu Pak PJ sudah termasuk pelanggar hukum ya kita tidak bisa main-main ini negara Republik Indonesia ini negara hukum siapapun yang bertindak di dalam dunokrasi maupun orang-orang yang bukan ASN pun hukum lindungi, contoh yang bukan ASN pencuri kiri kanan kan dijerat masuk sel padahal dia bukan ASN artinya hukumnya dia merasakan itu kan di publik hukum di Papua tidak berlaku tidak berlaku bagaimana kalau itu kok hidup di hutan sana begitu, jadi kalau PJ Bupati terbukti melakukan pelanggaran maka saya pikir ya Pak Mendagri ada baiknya kasih evaluasi ke PJ Bupati Lanijaya karena telat terbukti melakukan kesalahan atau langgar hukum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati